Kita juga belakangan ini cukup, apa ya, bukan kaget sih, ya kaget lah, kaget Ada beberapa berita, banyaknya aktivis lingkungan juga dalam proses advokasinya mereka Membela hak-hak lingkungan dan lain-lain juga ternyata tidak semulus itu Ini ada nih aktivis lingkungan di Karimun Jawa, difonis 7 bulan penjara Kriminalisasi pembelan lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim Iya, betul Apa yang kamu pikir? Ternyata nggak segampang ini ternyata gitu loh Iya, dan menurutku sangat disayangkan karena setelah aku baca itu menurut pasal 66 nomor 32 tahun 2009 Semua yang menggerakkan hak-hak lingkungan yang untuk positif itu tidak boleh dituntut secara pidana Atau dibuka secara perdata Namun kenyataannya masih terjadi Jadi Menurutku perlu adanya diskusi, dialog terbuka Dialog terbuka Iya, dengan antara aktivis dan pemerintah agar tidak kesalahpahaman ini tidak lagi terjadi ke depannya Bahkan Tidak hanya ini sebenarnya, tadi gue setuju sih perlu adanya dialog terbuka Antara tadi ya Warga, masyarakat, aktivisnya, terus juga dengan pemerintahannya juga gitu ya Karena hal-hal seperti ini kayaknya klasik terjadi terulang-terulang lagi gitu ya Iya, dan melibatkan banyak pihak oleh karena itu dialog terbuka Dan akhirnya yang dilibatkan adalah lingkungan itu sendiri Iya Jadinya orang nggak fokus pada hal itu gitu Betul Betul Nah, ini juga lagi rame nih ngomongin Kerugian negara sebesar 271 triliun Betul Wow Yang mana 271 triliun ini sebenarnya diakibatkan juga karena kerusakan lingkungan Iya, betul Ada tanggapan seorang Sophie Kirana sebagai putri Indonesia lingkungan? Tentunya ketika membaca sangat disayangkan Karena keserakaan manusia yang memprioritaskan kebutuhannya sendiri Tanpa memikirkan ekosistem dan lingkungan yang ada gitu Dan setelah aku baca menurut Akademisi Fakultas Kehutana dan Lingkungan IPB Institut Pertanian Bogor Ini sudah terjadi dari tahun 2015 sampai 2022 Itu berarti banyak pihak-pihak yang terlibat kan? Banyak pihak-pihak yang terlibat Iya, dan oleh karena itu kenapa tadi aku bilang Diputuhkan kolaborasi yang masif dari berbagai pihak Salah satu contohnya adalah ini Semua harus kompak, serempak untuk menjaga lingkungan Tidak hanya aktivis saja, tapi semua yang berperan Tapi kalau melihat soal kerusakan alam di Baka Belitung Kan juga disebabkan oleh penambangan ilegal dan lain-lain Menurut Sofi, perlu ada ketegasan dari pemerintah nggak terkait dengan hal ini? Sangat setuju Kak, kalau ada ketegasan dari pemerintah Karena tidak mungkin terjadi kalau misalnya hukumnya itu ketat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh gitu Terkadang manusia mungkin secara tidak sengaja Tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu merusak lingkungan gitu Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan dan juga hukum-hukum yang berlaku Oke, oke, oke Nah, sebentar lagi juga Indonesia itu bakal jadi tuan rumah kegiatan yang juga bersangkutan dengan lingkungan Yaitu World Water Forum di tanggal 18 Mei Sudah ikut terlibat mungkin, Sofi? Pengen ikut Kak Iya Apa yang kamu menunggu dari Forum dunia ini, World Water Forum ini kira-kira? Itu gerakan positif Dan mungkin orang-orang sekarang kalau misalnya mikir tentang lingkungan Hanya berfokus yang ada di daerah tanah aja gitu Yang water atau yang di laut itu juga kadang tidak dipikirkan Jadi itu gerakan positif dan berharap saya juga Terima kasih telah menonton!